Pemirsa keputusan Erlang Gahartarto meninggalkan pucat pimpinan Partai Golkar terbilang cepat dan mendadak. Elit partai pun bergegas menggelar pleno untuk mengisi kursi kosong agar Golkar tetap bergerak tentunya. Ya dan yang jadi pertanyaan pemirsa dibawa kemana Partai Golkar oleh pemimpinan yang baru nanti. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian saat ini sudah terhubung ada pakar politik Hanta Yuda dan Muhammad Kodari. Selamat petang semuanya kita menuju ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta kalau kita melihat bagaimana dinamika politik di internal Partai Golkar ini nama-nama siapa saja yang akan menguat menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Apakah dari internal Partai Golkar yang menjabati kepengurusan struktural di Golkar atau non-kader Golkar? Tergantung pada mekanisme pemilihan Ketua Umum di Sopri Golkar. Kalau kemudian kemungkinan nama yang mengerucut misalnya adalah Pak Jokowi atau Mas Gibran utara Pak Jokowi yang salah satu di prediksi pernah disampaikan oleh Bang Kodari ya. Nah kalau itu alanya saya aklamasi tidak ada kompetisi terbuka. Jadi sulit membayangkan kemudian Presiden atau wakil Presiden terpilih akan bertarung dengan nama-nama lain. Tapi kalau bukan itu maka kemungkinan besar mekanismenya akan terbuka. Akan ada pemilihan Ketua Umum yang kerap terjadi di Golkar yaitu terbuka dalam arti voting. Votingnya bisa voting terbuka bisa voting tertutup tentunya. Nah kalau itu yang terjadi yang kedua opsinya maka kemungkinannya akan muncul nama yang tidak jauh-jauh keluar dari biasanya memiliki posisi panggung politik yang strategis. Ketua DPRK atau jabatan publik lainnya seperti Menteri. Itu yang dialami Ketua Golkar yang sebelumnya. Seperti Akbara Tanjung, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Steno Panto, dan Erlangga semuanya adalah pejabat publik di situ. Nah berangkat dari nama itu maka nama-nama yang sekarang muncul tentu ada di struktur kekuasaan Golkar saat ini. Dari 11 wakil ketua umum yang salah satunya adalah Pak Agus Gimawang Kartasasmita. Kemudian disebut suku santer dulu yang juga bertarung sama Pak AHA Ketua Pencang Pak Bambang Susatio. Kemudian juga kita tahu disebut yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi juga menteri yaitu Pak Bahlil. Dan satu lagi seorang organisatoris prestasi elektoralnya juga bagus yang memiliki rekam jejak namanya Amat Doli Kurnia. Nah empat nama ini memiliki kelebihan masing-masing, jejaring organisasi dan seterusnya. Dan jangan lupa ketika bicara calon Ketua Golkar yang akan memenangkan, menurut saya ada tiga faktor untuk membantu analisa kita. Dari nomor satu yang paling determinan sampai nomor tiga. Yang paling determinan adalah satu soal kedekatan dengan kekuasaan, yaitu pengaruh dan restu kekuasaan. Tetapi itu bisa dikompromikan karena relatif semuanya punya relasi yang baik dengan yang sedang berkuasa. Yang kedua adalah kekuatan logistik dan yang ketiga adalah kekuatan jejaring pemilik suara, DPD dan lain sebagainya, organisasi sayap dan seterusnya. Nah dari empat nama ini kalau kemudian mekanismenya terbuka adalah nama-nama yang saya kira akan bertarung cukup dinamis ya. Dan kita jangan lupa kalau bicara Golkar, ini partai yang tingkat pelembagaan, insonisasi yang paling tinggi, Vita. Karena kita tahu partai ini sudah lama, kalau ada dalam teori ya derajat kesistemannya paling tinggi. Yaitu ketika partai itu mendapatkan konflik, mengalami turbulensi, dia akan menelesaikan dengan cara kembali ke konstitusi kepada ADRT partai. Nah Golkar biasanya cukup baik dalam pengolahan ini. Yang kedua, dia juga dari derajat pengatuan publiknya juga tinggi, kemudian identitas nilai itu dalam terkait dengan orang bicara tentang platform Golkar itu cukup jelas. Nah cuma ada titik sedikit rendahnya kalau kita bicara teori tingkat pelembagaan partai adalah derajat keautonomiannya dalam mengambil keputusan terkait dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasa kekuasaan, biasa juga penguasa dan pengusaha. Nah dalam konteks ini Golkar biasanya sangat bergantung pada kekuasaan. Siapa yang sedang berkuasa pada saat itu biasanya preferensi paling tidak yang akseptabilitasnya tinggi kepada presiden yang sedang berkuasa biasanya memenangkan pertarungan di partai Golkar. Dan itu kita bisa perhatikan nama-nama yang muncul, yang menang sebelumnya juga memiliki relasi yang cukup tinggi. Dan peta jalannya Golkar per hari ini, Vita, bergantung mereka akan menghadapi seperti apa. Orang-orang kuat empat tadi, seperti saya katakan, bisa jalannya peta jalan solusi ya, menyelesaikan pertarungan faksi lah istilahnya. Kalau secara degeneratif, kompetitif, atau akomodatif. Kalau secara degeneratif ini saling hancur-hancuran yang kalah bikin partai baru dan keluar. Kemungkinan Golkar tidak menempuh jalan ini, dugaan saya untuk kali ini. Yang kedua, jalan kompetitif. Dan yang kompetitif ini akan ada munas rup. Nah ini yang sedang berjalan, akan ada kompetisi terbuka. Tadi ada empat nama yang saya sebutkan tadi. Nah itu mungkin akan menjadi arena kompetisi terbuka yang baru. Atau jalan akomodatif. Jadi degeneratif, kompetitif, dan akomodatif. Akomodatif ini mencari jalan tengah. Yang saya istilah tadi aklamasi. Nah, jalan yang ketiga ini terjadi kalau ada orang kuat atau super kuat yang akan, bukan bertarung, yang akan mengambil alih posisi ketua umum Golkar. Itu kira-kira gambarnya, Rita. Oke. Dari sejumlah nama yang disebutkan tadi, saya ingin ke Bangkodari. Dari sejumlah nama yang tadi disebutkan tersebut, yang mana yang paling besar kekuatannya untuk menjadi seorang ketua umum partai Golkar? Melihat dengan syarat, misalkan, semuanya harus setidaknya 5 tahun menjadi anggota partai Golkar. Ya, menurut saya sebetulnya kita harus agak sabar ya, menahan diri untuk menganalisa mengenai calon ketua umum berikutnya. Karena tahapan yang berlangsung pada hari ini baru sampai atau mau menuju kepada penunjukan PLT ketua umum. Nah, setelah dari PLT ketua umum baru kemudian nanti dia akan membuat perencanaan mengenai munaslu, kapan akan dilaksanakan, di mana, kapan waktunya. Saya kira itu yang masih ditunggu oleh kader-kader Golkar. Karena mereka masih menunggu dua hal tersebut, maka pada hari ini kita relatif belum mendengarkan adanya pernyataan-pernyataan dukungan dari DPD-DPD Golkar, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten-kota. Khususnya di tingkat provinsi, karena biasanya provinsi itu menjadi koordinator lah bagi para pengurus di tingkat kabupaten-kota. Jangan lupa bahwa pemilik suara untuk munas atau munaslu di Golkar ini ada provinsi, ada kabupaten-kota, dan juga ada organisasi-organisasi sayap. Dan itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah, per hari ini belum keluar angka-angka, walaupun setelah saya coba cari-cari, kalau bicara di media itu yang paling banyak disebut adalah Agus Gumiwang, kemudian Bahlil, ya itu kalau di media, karsinya media. Kalau versinya kekuatan dari bawah atau dari DPD, saya belum mendengar langsung dari DPD, tetapi saya membaca misalnya dari Pak Idrus Marham, yang menyatakan bahwa 34 DPD provinsi sudah mendukung dan membuat surat pernyataan dukungan untuk Bahlil Lahadalia. Nah, kalau betul itu yang terjadi, maka per hari ini sebetulnya calon ketua umum sudah amat-sangat mengerucut kepada Bahlil, dan bukan mustahil kalau angkanya sudah 38 provinsi dan diasumsikan bahwa kabupaten kota di bawahnya bersifat linear dengan provinsi, maka sebetulnya menuju pemilihan nanti akan bisa aklamasi calon ketua umum. Kita memang sulit untuk mengatakan kolam mana yang akan terjadi, karena kalau bicara Munaslup, kita punya dua situasi yang bisa dijadikan contoh, tahun 2016 itu calonnya 8 atau 9 orang, kalau catatan saya di media itu 8 orang. Nah, tetapi di tahun 2016 ya, tapi pernah juga ketika situasinya lagi, sorry kalau Munaslup ya 2016 ya, 2016 Munaslup, ya saya kira 2016 itu calonnya banyak gitu, tetapi kalau betul pernyataan dari Pak Idrus Marham bahwa ada 34 provinsi yang sudah mendukung, maka mungkin saja kali ini akan mengerucut kepada satu kandidat. Oke, Bang Kodari kalau kita lihat berdasarkan AD, ART, Partai Golkar, ini kan syarat menjadi ketua umum pernah menjadi pengurus selama 5 tahun, ini juga akan menjadi pertimbangan nggak? Nanti siapa juga yang akan memimpin Partai Golkar? Saya kira yang akan jadi patokan kalau meminjam terminologi dari Hanta tadi, memang karena Partai Golkar ini partai yang selalu ingin menjadi bagian dari pemerintahan, maka pengurus Golkar akan melihat siapa yang dianggap paling dekat ya dengan Presiden. Masalahnya kan sekarang Presiden ini ada dua pada hari ini, ada Presiden Pertahana Pak Jokowi sampai bulan Oktober, dan ada Presiden untuk 5 tahun ke depan atau 5 tahun yang akan datang, yaitu Prabowo Subianto. Jadi saya kira kalau bicara soal calon pada hari ini, kerumitan dalam tanda kutip ya bagi pengurus Partai Golkar, dia tidak hanya harus menerjemahkan pandangan satu Presiden, tetapi dua Presiden. Dan saya kira itu mungkin belum pernah ada Presidennya selama ini. Nah apakah kemudian persepsi mengenai calon yang dekat dengan Presiden Pertahana dan Presiden yang akan datang atau Presiden ILEC, Presiden terpilih, itu kemudian sama, itu menurut saya yang akan menguatkan. Kalau ternyata Presiden persepsi mengenai kedekatan dengan Presiden Pertahana dan Presiden yang akan datang itu sama, saya kira situasi aklamasi itu akan terbangun atau tercipta dengan sendirinya. Nah saya pribadi ya, saya pribadi melihat memang yang lebih dekat dengan Pak Jokowi itu adalah Bahlil dan yang lebih dekat dengan Pak Prabowo juga adalah Bahlil. Sehingga kalau itu juga dirasakan oleh pengurus daerah, maka angka 34 DPD itu bukan hal yang mengherankan. Oke baik, proyeksi dari Bang Kodari tadi disampaikan kemungkinan Bahlil Lahadalia. Kalau seandainya memang Bahlil yang nanti ditentukan menjadi PLT Ketum Golkar, apa perbedaannya mungkin nanti Golkar di bawah Bahlil Lahadalia ataupun juga Golkar dibandingkan di bawah Air Langga Hartarto. Sesaat lagi kita akan jawab Pemirsa, usah jadah berikut.